Intro Gubernur Aceh Nova Iryansyah mengikuti peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 Tahun 2021 yang digelar secara virtual oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dari Rumah Sakit Umum daerah Zainul Abidin Kamis 28 Oktober 2021 Peringatan yang digelar secara virtual itu berlangsung dengan meriah Panitia acara menampilkan berbagai atraksi dan kreativitas yang dilakoni anak-anak muda Dalam peringatan tersebut juga diberikan sejumlah penghargaan bagi pemuda Indonesia yang memiliki ragam prestasi di berbagai sektor Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan Di era digital saat ini pemuda memiliki peran sentral menjadi pemimpin perubahan Pemuda adalah kekuatan terbesar dari bonus demografi bangsa Indonesia yang memiliki jiwa pemberani untuk mengambil resiko dan juga merebut peluang yang ada serta inovatif Presiden menuturkan, prestasi pemuda Indonesia seperti tumbuhnya startup yang sukses menjadi pemain global merupakan bukti dari kekuatan pemuda Dalam dunia yang dipenuhi disrupsi, Presiden berpandang bahwa saat ini merupakan waktu bagi para kaum muda menjadi pemimpin untuk memenangkan kompetisi Saatnya pemuda menjadi pemimpin yang berani mengambil inisiatif tetapi tetap humanis Terima kasih telah menonton!